Terima kasih telah menonton Dan panggilannya Bagja Orja Yes, dan I stay here satu bulan My name is Aida Nurjana, I'm from Palembang I have been here almost two months Nama saya Rizka Pegulisarja Manugal Panggilannya Kres, asal Batang, Central Javan Saya sudah satu bulan di Paris Nama saya Satria, saya berasal dari Batam Saya sudah belajar di Paris selama tiga bulan Nama saya Muhammad Mafahirul Mutakin Biasanya dipanggil Mafa Saya asal dari Pangandaran Saya baru satu bulan dua minggu di sini Nama saya Fikri Saya asal dari Maluku Oh, dua bulan, saya sudah dua bulan di Pare Nama saya Fikri Asal dari Gorontalo Tapi saya tinggal di Jakarta Di Pare kurang lebih mau hampir tiga minggu Nama saya Fakir Zulam Nawab dari Banyuwangi Saya disini sudah dua minggu Nama saya Hardiansya Saya asli Makassar Saya di Pare sekitar satu bulan Nama saya Salma Hawra Zahrani Saya asal Pekalongan, Jawa Tengah Saya baru dua minggu di Pare Sudah dua minggu ini dan rencana sih mau satu bulan disini Hai, nama saya Milis Ayim Saya dari Papua Tempatnya di Jayapura Saya sudah berdua minggu di sini Nama saya Nasalina Purisi Asal saya dari Papua, Jayapura Dan saya sudah mengambil kursus di sini sudah dua bulan Nama saya Dini Sukmawati Bisa dipanggil Dini Saya berasal dari Solo Dan di sini sudah dua minggu Nama saya Muhammad Abdullah Saya dari Bogor Kemudian saya di Pare sudah hampir tiga bulan Akan tetapi speak English-nya saya baru satu bulan Sebelumnya saya belajar di Bahasa Arab Nama saya Muhammad Abdul Albab Saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah Saya di Pare sudah satu bulan Nama saya Alvian Effendi Saya berasal dari Ternate, Provinsi Maluku Utara Saya di Kempung Inggris ini baru dua minggu Halo guys, my name is Muhammad Hassan I have two months here And I'm from Riau Gue Abi Dari Jawa Barat, Cirebon Di Pare baru ini Baru dua hari ini Nama Ibnu Asal dari Ternate, Maluku Utara Udah baru lima hari Nama aku Sania Aku dari Tiban, Jawa Timur Aku disini udah Ini masuk Parya udah ketiga Nama aku Jasman Asalnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Saat ini udah Tiga minggu ya di Pare berarti Nama aku Ramadhan Asal Sumatera Barat Bukit Tinggi Kalau disini udah Tiga minggu Aku, nama aku Salsa Asal dari Surabaya Asal aku Puput Asal Bandung Udah berapa lama Salsa sama Puput disini? Aku udah sebulan Selama sebulan My name is Yusika Berylanta Mehmetustanti But you can call me Mayang I have been in Pare Maybe for two weeks And insya Allah I will in here Maybe for one month Or maybe more Nama saya Silviana Fudafudawus Dan kalian bisa panggil saya Silvi Saya di Pare dua minggu Mau jalan tiga minggu Saya disini mungkin kurang lebih satu bulan Dan kenapa saya belajar di Pare? Karena yang pertama Pare terkenal dengan pembelajaran bahasa Inggrisnya Kampung Inggris Terus yang kedua Kalau di Pare itu kan banyak sekali Khususan-khususan Dan juga orang-orang semuanya rata-rata bahasa Inggris Jadi lingkungannya dapat dan lebih cepat untuk belajar bahasa Karena bahasa adalah skill Maka skill harus peroleh dengan cara tadi Berbanyak untuk apa namanya improve Di Pare Jadi kultur baik tentang sharing bahasa, bahasa daerah Jadi di Pare itu selain bahasa Inggris yang famous Bisa belajar tentang kultur budaya Indonesia dari Merauke sampai Papua Sabang sampai Merauke Sabang sampai Merauke ya Ia Yang tujuan saya, belajar di kampung inggris Saya mau kerja di Eropa Karena bahasa Inggris itu penting, tidak hanya buat belajar tetapi buat komunikasi antar sesama Ya terutama karena Pare itu kan tempatnya, ibaratnya Pare itu menjadi kiblatnya orang Indonesia untuk belajar bahasa Inggris Karena terkenal dengan kampung Inggrisnya, aku pikir sih semua orang tahu tentang Pare sih Karena Pare itu memang banyak sekali kursusan di sini tentang bahasa Inggris terutama itu Dan ketika di sini banyak kursusan bahasa Inggris, otomatis lingkungan akan mempengaruhi diri kita supaya lebih cepat lagi kita speaking bahasa Inggris Bahasa Inggris sangat penting untuk zaman sekarang Karena untuk melamar pekerjaan atau untuk kuliah juga sangat bagus untuk dipelajari Kenapa harus di Pare? Karena Pare sih terkenal dengan bahasa Inggrisnya sih Banyak juga kursusan di sana yang bisa kita coba Dan sangat terkenal sih di seluruh Indonesia, Pare Saya belajar bahasa Inggris di Pare karena ini tempat yang bagus ya untuk improve Untuk peningkatan skill bahasa Inggris Saya pikir kalau misalnya lingkungannya bagus, lingkungannya mendukung, pasti akan mendukung diri kita sendiri juga Kenapa saya memilih di Pare karena area di sini semuanya berbahasa Inggris karena saya suka berbahasa Inggris juga Dan gimana ketika saya di sini saya kaget kenapa banyak orang yang berbahasa Inggris Saya tidak menemukan di daerah saya Karena saya ingin meningkatkan kemampuan saya terutama saya ingin melamar di perusahaan luar Kenapa harus di Pare? Karena menurut saya di Pare itu suasananya mendukung untuk meningkatkan kemampuan saya tentang bahasa Inggris Dan lagi pula itu di Pare itu banyak kursusan yang terpopuler Saya pribadi itu sebenarnya kalau ditanya kenapa belajar bahasa Inggris ya Itu karena saya itu tidak pernah belajar bahasa Inggris Saya ada ketertarikan belajar bahasa Tapi saya itu tidak pernah belajar yang secara ofisial Jadinya saya mau belajar Mumpung lagi gap year juga Jadinya ya menghabisin waktu lah sambil cari pengalaman Karena bahasa Inggris saya kurang Terus saya juga sebenarnya kuliah jurusan sastra Inggris Cuman di kampus saya itu tidak diajarin yang dari dasar-dasarnya gitu Jadi saya ke sini cuma mau tahu dari dasarnya lagi Kenapa harus di Pare? Karena tahunya di Pare itu bagus tempatnya Bahasa Inggrisnya bagus Saya belajar di sini Karena saya punya pengalaman dari teman-teman dan guru saya Tempat kursusan di sini itu bagus Jadi saya ambil di sini Untuk lebih memperdalam bahasa Inggris saya Karena Pare terkenal dengan bahasa Inggris Belajar bahasa Inggrisnya Salah satu tujuan saya ke Pare Belajar bahasa adalah yang pertama Karena saya punya tujuan untuk kuliah Kuliah ke daerah luar negeri lah ya Karena Pare menurut saya Salah satu tempat Belajar bahasa dan yang terpopuler di Indonesia menurut saya Kemudian banyak alumni alumni yang sudah terpercaya bisa kuliah ke sana Seperti itu Ya karena Pare sendiri sudah punya nama sendiri ya Nama buat kursusan bahasa Inggris gitu ya Karena programnya itu lebih bagus dari tempat kursus-kursus yang lain Meskipun di sini banyak tempat kursus-kursus yang lain juga Tapi ya saya rasa di kampung Inggris ini rata-rata semua ya hampir sama lah gitu Karena Pare adalah center of English to study English you know And so I came here to study and improve my English for my future, my job and of course my scholarship Menurut saya Pare the best banget lah, nggak ada di kota yang lain Kenapa harus di Pare? Karena mungkin saya tahunya di Pare ya Misalkan di tempat lain kan nggak ada kampung kayak gini kan Jadi di sini kampungnya unik gitu semuanya pakai bahasa Inggris Dan ya bisa belajar di sini lah Karena dia terkenal kan Terkenal bahasa Inggrisnya ya Ya meskipun banyak rumor-rumor lah ya Yang kursus di Pare cuman kayak ya tergantung ke orangnya masing-masing lagi sih sebenernya Kenapa di Pare? Karena mungkin di Pare ini lingkungannya ya Lingkungannya yang udah bisa support kita lah lebih berpacu belajar bahasa Inggris Karena semua rata-rata yang ke Pare kan dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke Kayak di sini niatnya sama-sama mau belajar gitu Jadi ya di Pare mungkin lebih ini apa ya lebih terpacu gitu Karena kalau menurut aku ya di sini pusatnya kalau di Indonesia Jadi kalau ingin belajar tuh gimana ya harus pergi ke sarangnya Supaya dapat apanya kan Pertama pengen memperdalam lagi bahasa Inggrisnya Apa sih nambah-nambah teman lagi Aku pikir nih ya Karena di sini kan udah terkenal tuh karena kampung Inggrisnya Jadi kayak Ah mungkin banyak nih kursusan yang belajar bahasa Inggris Salah satunya kan banyak banget kursusan atau lembaga-lembaga yang bagus tuh Akhirnya memutuskan juga buat kursus di sini Soalnya kan yang kita tahu bahasa Inggris itu kan penting kan Karena bahasa internasional bahasa internasional kita tuh bahasa Inggris kan Karena I think this is the good place This is the good condition and good situation Because all of the day we meet with our friend in the camp, in the class So we can practice all the day our language Karena disuruh sama orang tua Sople Yes Adikas Okay Tum Tum Su Set 好 So So Terima kasih telah menonton!